Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi kita terusin aja Bible Study ini, karena ada beberapa saudara yang ikut group leader training dan mereka akan join kita pada waktu nanti 1.30. Nah, saudara-saudara, selama 2 minggu ini apakah saudara mengunyah firman Tuhan yang kita sudah dengar sama-sama? Karena firman Tuhan ini jangan cuma kita puas sampai menjadi knowledge aja ya, saudara-saudara. Kalau knowledge itu gampang, baca buku juga dapat knowledge banyak. Tetapi yang penting itu biarpun yang sedikit tetapi kita latih, latih. Jadi kalau ingat pelajaran yang lalu itu, kita sedang belajar mengenai hardness of heart. Hardness of heart itu kekerasan hati itu yang akan menjadi penyebab dari seluruh obstacle iman kita. Kalau kita mau belajar mengenai iman, saya bawakan ini semua dari firman, saudara-saudara. Dari firman, jadi kita lihat bisa kembali lagi kepada firman, kembali lagi kepada firman. Apa yang firman ini tuliskan? Kalau kita melihat kekerasan hati, kenapa saya bawakan mengenai kekerasan hati? Karena kekerasan hati ini adalah akar dari semua unbelief. Dari segala kekhawatiran dan semuanya. Sebab itu kita harus bisa menangkap inti daripada pelajaran ini. Jadi waktu yang lalu saya bawakan mengenai bagaimana Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka mempunyai hati yang keras. Hati yang keras. Dan banyak orang berpikir hati keras itu adalah hati yang rebel, hati yang tidak mau terima Tuhan, atau yang bagaimana. Enggak, enggak gitu, saudara-saudara. Orang yang ada di dalam gereja mendengarkan firman Tuhan dari minggu ke minggu, tetapi punya hati yang keras. Nah itu saya harap saudara sudah nangkap kemarin dua minggu yang lalu itu. Jadi yang di sini saya berikan, kita lagi belajar mengenai seperti apa hati yang keras itu. Nah kita harus tahu dulu hati yang keras itu seperti apa. Minggu yang lalu kita belajar bahwa ada orang yang morally good, semuanya good. Duduk di dalam kebaktian, dengarkan firman, mau belajar, ikut bebel study, semuanya. Kelihatannya orang yang spiritual, tetapi hatinya keras. Nah ini, nanti kita lihat apa sih hati yang keras itu. Kalau kita enggak nangkap intinya ini, maka kita miss it. Kita enggak tahu kita punya hati yang keras, karena kita pikir kita ikut bebel study terus-terusan kok. Kita ikut kebaktian terus-terusan kok. What do you mean punya hati yang keras? Saya kan mau belajar. Iya, nah sekarang nanti kita akan lihat. Di sini yang kita sudah belajar minggu yang lalu adalah, kita melihat kapan Tuhan berkata bahwa murid-murid Yesus mempunyai hati yang keras. Yaitu pertama, pada waktu murid Yesus naik kapal, disuruh oleh Tuhan Yesus pergi keseberang. Nah, kejadian itu adalah setelah Yesus memberi makan lima ribu orang dengan lima ketul roti dan dua ekor ikan. Enggak ada yang bilang salah, atau ngimpi, dengan lima ketul roti dan dua ekor ikan. Nah, setelah Yesus memberi makan kepada lima ribu orang itu, kemudian Tuhan menyuruh murid-muridnya naik kapal, menuju keseberang. Dan di tengah, di tengah danau itu terjadi gelombang yang besar sekali. Nah, pada waktu gelombang itu terjadi, murid-murid Yesus semua ketakutan dan Yesus jalan di atas air. Pada waktu Yesus jalan di atas air, mereka semua ketakutan, mereka pikir setan, mereka pikir itu hantu. Nah, disini, pada waktu Tuhan Yesus akhirnya menaik ke atas perahu dan menenangkan itu, disitu dikatakan bahwa mereka, for they consider not the miracle of love. Pada waktu Yesus melihat mereka itu ketakutan semua, dan dia kasih tahu kenapa mereka itu ketakutan. Kita lihat coba di dalam, di dalam Markus, fasal yang, Markus fasal yang ke-6. Disini lihat, Markus fasal yang ke-6. Di dalam ayat yang 50, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Nah, disini lihat, mereka sangat tercengang dan bingung. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab, alasannya ini Tuhan memberitahu, kenapa mereka itu sangat tercengang dan bingung. Sebab, sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Nah, disini. For they had not understood about the love, because their heart was hardened. Nah, kalau sudah lihat disini ya, lihat keadaannya. Kalau kita baca firman Tuhan, kita lihat keadaannya. Mereka disuruh Tuhan naik kapal keseberang, mereka nurut. Pada waktu Tuhan memecah-mecahkan roti buat 5 ribu orang itu, mereka bantu. Mereka nurut kok semuanya, mereka lakukan ke semua yang Tuhan suruh. Kenapa Tuhan berkata, mereka punya hati yang keras. Kalau kita lihat perbuatan mereka, kayak saudara-saudara aja disini. Siapa yang mau ini, maju ke depan, maju ke depan. Siapa yang mau bantu, bantu. Saudara, semua. Siapa mau ikut bebas tadi, ikut bebas tadi. Saudara lakukan semuanya, kan. Nah, sekarang. Kenapa Tuhan berkata bahwa mereka hatinya keras. Nah, disini yang kita lihat bahwa mereka punya hati keras itu karena for they had not understood about the love. Berarti kejadian yang Tuhan melakukan miracle kepada mereka yang luar biasa itu, mereka ignore it. Mereka gak dapat pelajaran apa-apa. Mereka lihat, mereka nyaksikan, mereka ikut campur di dalam miracle itu, but they ignore it. Itu yang dimasuk itu. Nah, setelah-setelah lihat, kita misalnya pergi ke krusid. Orang-orang disembuhkan, wah kita ngelihat, wah hebat ya, hebat ya, hebat ya. Ya sudah, pulang. Pulang. Kita biasa lagi, balik lagi. Kita ngelihat apa kejadian-kejadian. Lihat, kita nyaksikan apa. Tetapi setelah itu, kita, ya, so what? Gitu kan? Nah, disitu. Saya, saya ya, mempelajari ini dan saya pengen bagikan kepada saudara, supaya saudara nangkep. Kita ini harus perhatikan, perhatikan kalau Tuhan melakukan sesuatu, mari kita digest. How did he do that? Kenapa ya? Apa yang Tuhan lakukan sebetulnya? Itu dari, dari sebetulnya pada waktu Yesus memencah-mencahkan roti itu dan memberi makan lima ribu orang. Ada pelajaran yang banyak yang dalam sekali kalau kita mau benar-benar renungkan. Kalau kita benar-benar mau renungkan. Nah, tapi murid-murid Yesus itu lewat saja gitu. Nah, sama. Saudara, kalau kita cuma setiap kali Tuhan memberi pelajaran, kita cuma lewatin. Oh, good. Oke, lewatin. Good. Lewatin. Kita enggak akan dapat apa-apa. Hati kita akan tetap sama, saudara. Enggak bisa apa-apa, ya, tetap enggak bisa apa-apa. Saudara, lihat. Mengapa orang Israel mengalami miracle after miracle after miracle di dalam perjalanan menuju ke, Kanaan, kan, menuju masuk. Masuk enggak? Enggak. Padahal miracle itu everyday. Everyday. Everyday, saudara bisa bayangin enggak. Roti datang mana, datang setiap hari itu. Tiang awan, tiang api. Every minute, every detik mereka lihat ini tiang awan, tiang api. Ini kan miracle. Miracle mereka ngalami. Tapi why? It doesn't change them. Enggak produktif di dalam mereka. Enggak. Menganggap enteng semuanya itu. Mereka anggap enteng semuanya. Itu hati yang keras, saudara. Hati yang keras itu begitu. Hati yang keras itu hati yang tidak mau mengenali Tuhan. Hati yang keras itu hati yang enggak mau. Lord, what is it, Lord? Apa maksudmu, Tuhan? Bagaimana Tuhan melakukan ini, Tuhan? Jadi artinya apa, Tuhan? Kalau saya ngalami ini, jadi artinya apa? Next time, kalau saya mengalami problem, apa? Ini yang Tuhan berkata, kalau mereka itu put attention kepada apa yang Yesus lakukan, memberi makan lima ribu orang, mereka mau dajas, mereka mau datang. Tuhan, bagaimana sih Tuhan? Kenapa Tuhan? You are so powerful, luar biasa. Maka pada saat mereka itu ada di tengah-tengah laut, di tengah danau itu, ada gelombang, mereka punya pengharapan kepada Yesus yang doing miracle itu. Mereka punya pengharapan. Kalau Yesus bisa melakukan mereka seperti itu, He can come ke sini. Mereka bisa berkata, Bapak, kirimkan Yesus ke sini. Mereka enggak akan heran melihat Yesus jalan di atas air. Enggak akan heran. Tetapi the reason kenapa mereka tercengang, bingung malah, bingung melihat Yesus di atas air. Mengapa? Karena mereka tidak consider. Apa yang Yesus lakukan untuk lima ribu orang, kasih makan lima ribu orang. Mereka enggak consider. Consider itu merenungkan. Renungkan. Ketahuilah, mengertilah. What is going on? Who is he? Pelajari. Kenali. Siapa sih dia? Jangan cuma senang hura-hura melihat. Dapat roti, dapat makan. Udah, next time. Nah, lihat di sini. Jadi, di dalam catatan saudara saya jadi enggak punya lagi catatan. Hardness of heart is not just rebellion toward God. Yes, orang yang rebel toward God, resist Tuhan. Jadi, dia hatinya keras. Itu ya. Tetapi, hardness of heart is in simple sense is relating more easily to the natural realm than to the supernatural. Jadi, kita, semua kita kan gitu. Lebih easy untuk, ya, apa, lebih easy untuk relating kepada yang natural, kan? Oh, hidup kita natural, kok? Jadi, buat kita lebih easy untuk relating kepada hal yang natural daripada yang supernatural. Nah, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang efektif, anak-anak Tuhan yang powerful, let's learn. Untuk lebih, lebih relate kepada hal yang supernatural daripada yang natural. Supaya firman Tuhan janji Tuhan yang Tuhan katakan itu, yang Tuhan katakan itu, bisa nullify segala yang dunia katakan. Janji Tuhan yang satu kalimat saja bisa nullify semua yang dunia katakan. Sekarang ini, kita lebih gampang dibingungkan sama yang dunia katakan. Dipengaruhi sama apa yang dunia katakan. Kalau Tuhan berkata, karena bilur-bilurnya kita telah sembuh, tapi kata dokter ini, kata dokter ini, kata dokter ini, kita lebih banyak dipengaruhi, lebih condong, percaya kepada apa yang ini semua, kan? Lebih gampang dipengaruhi sama itu. Itu, kan? Nah, yang kita lagi mau belajar mengenai hardness of heart itu, supaya kita belajar untuk lebih sensitif, Lebih resipien kepada supernatural thing. Sehingga hal yang supernatural itu menjadi biasa buat kita. Segala yang supernatural itu menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Itu yang kita mau belajar, saudara-saudara. Nah. Bisa kita tahu trust yang Tuhan. That's it. Coba kalau saudara-saudara dengarkan, semua firman Tuhan tadi juga. Sebenarnya firman Tuhan yang diberikan apa? Trust Him. Trust Him. Bagaimana Tuhan itu kenali Tuhan. Makanya, makanya kenapa? You know, salvation itu sebetulnya Tuhan menyelamatkan kita untuk apa? To know Him. Untuk mengenali Tuhan. Once kita itu kenal Tuhan, Jalan hidup kita itu tenang, saudara-saudara. Tenang. Di dalam Tuhan itu, semuanya beres. Di dalam Tuhan itu semuanya beres. Kalaupun ada turmoil terjadi di dalam hidup kita. Just tenang. Tuhan bilang, be still and know that I am God. Sudah. Dia tenang di dalam Tuhan. Dengarkan dia. Jangan bingung gitu. Kalau ada apa-apa. Wuh, bagaimana ini? Bagaimana? Nah, tapi tenang. Tuhan ada di dalam kita. Be still and know that I am God. And then Tuhan berkata, God in us is the hope of glory. Jadi, segala yang glorious akan terjadi di dalam hidup kita. Karena He is in us. Kita enggak usah panggil-panggil Tuhan. Please, please tolong Tuhan. Kayaknya Tuhan ada di mana? He is in us. Nah, kenali Tuhan. Jadi, setiap kita mempunyai kekerasan hati. Mempunyai kekerasan hati terhadap Tuhan. In some extent. Kita lebih banyak digerakkan oleh apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar. Dari natural. Daripada apa yang Tuhan katakan di dalam firmanya. Ini yang kita, ini. Saya ini kadang-kadang kalau ngomong. Untuk percaya nih. Tuhan berkata begini. Percaya, percaya. It's hard. It's hard untuk membuat orang percaya. Karena apa? Ada banyak hal yang distrah kita. Yang kita lebih condong untuk consider itu. Daripada yang Tuhan katakan. Jadi, pada saat jemaat dengerin kotbah. Yang kotbah sama. Tapi yang itu bisa nangkep. Yang itu gak bisa nangkep. Yang ini dapat blessing pulang. This is the key yang saya cari. Tapi yang ini, bagaimana kotbah. Ya, bagus lah. Ya, biasa. Apa dapat lesson apa? Enggak, gak nangkep apa-apa. Gak nangkep apa-apa. So, jadi siapa yang salah? Yang kotbahnya ngomong yang sama kok. Semua yang denger sama. Semua denger kotbah yang sama. Tetapi the reason is. Mereka ada yang punya hati yang keras. Mental. Hati yang keras itu begitu. Lihat, tengg, mental lagi. Tengg, mental lagi. Jadi gitu. Jadi kita mesti exercise diri kita. Dan saya katakan kemarin. Orang yang hatinya keras itu. Enggak nisusrili. Orang yang kurang ajar. No, no, no. Banyak orang yang kelihatannya baik. Tapi hatinya keras. Jadi gini. Ciri-ciri orang yang hatinya keras ya. Kalau kita doakan. Misalnya doakan orang. Kita doakan orang. Pada waktu doakan. Gak terjadi apa yang kita doakan. Kita ngerasa. I know that. It's going to happen like that. Tapi saya akan keras. Kalau kita ngerasa doakan orang. Oh, itu gak terjadi apa yang kita doakan. Dan kita ngerasa bahwa. I know. It's going to happen. Saya tahu ini akan terjadi. Nothing is going to happen. Itu nanti saya keras. Mustinya saudara. Bukannya saya berkata bahwa. Setiap apa yang kita doakan pasti terjadi. Bukan. Kalau sampe pun apa yang kita doakan. Tidak terjadi. Seperti yang kita harapkan. Kita datang ke Tuhan. Tuhan. Kenapa ya? Kenapa Tuhan? Saya penasaran. Sebabnya firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang begini. Kok gak kejadian Tuhan? Dimana salahnya? Ada kemauan untuk belajar saudara. Tapi kalau kita sudah setiap kali doakan orang. Gak kejadian. I know. Sekarang itu gak jadi. Nanti ada orang lagi perlu lagi doakan. Males ya. Enggak jadi kok. Buat kita untuk doakan orang lain juga hesitating. Dikoseng kenapa? Belum tentu orang itu. Akan kejadian lagi. Kalau udah didorong lagi doakan. Akhirnya yaudah. Udah doakan. Tuh begitu doakan lagi. Nothing happen. Kita udah expect nothing is going to happen. Itu hati yang keras. Nah. Jadi saudara-saudara. Ada seorang hamba Tuhan. Yang kasih contoh kejadian. Ini nih. Hati yang keras itu. Saya tulisnya disitu. Dia. Ini Andrew Womack yang saya ceritakan. Dia itu. Ini ya. Dipakai sama Tuhan. Untuk healing dan segalanya. Memang. Ada yang sembuh. Ada yang enggak. Ya macam-macam. Selalu kalau healing itu gak selalu seratus peran sembuh semua. Nah ini. Ada yang sembuh. Nah. Ada satu anak. Datang anak muda. Matanya cross. Cross. Nama-mana. Deleng ya. Deleng ya. Deleng apa? Jereng. Jereng. Deleng. Saya si Cirebon si deleng namanya. Pokoknya cross eye. Cross eye-nya itu very cross. Jadi ada kan orang yang setengah deleng. Ada yang saya juga bisa bikin mata saya deleng. Tapi ada yang. Ada yang delengnya itu cuma. Tapi ini namanya cross. Itu cross. Sampai kalau sumpah dikasih sesuatu. Dia bisa ngeliat ini untuk ngeliat ini. Jadi bingung gitu. Kalau kita ngeliat matanya dia. Dia lagi ngeliat kemana. Kita gak ngerti gitu. Saking delengnya. Saking crossnya matanya. Nah. Pada waktu dia datang ke sini. Dalam hati ini. Hamba Tuhan ini. Dia punya iman. Bahwa ini anak orang bakal sembuh. Di dalam nama Yesus. Dia katakan. Di komen itu. Be normal. Itu mata jadi. Be normal. Anak itu kan lagi ditumbangin tangan. Mungkin merem gitu. Be normal. Begitu dia melek. Strik. Matanya normal 100%. Begitu matanya strik. Dia bilang. Oh my goodness. I don't believe it. Kata dia bilang gitu. I don't believe it. Begitu dia berkata. I don't believe it. Mata itu. Kembali. Kembali. Dia bilang. Sih. Itu adalah. Contoh hati yang keras itu gitu. Kalau kita melihat Tuhan bekerja. Kita malah gak percaya. Oh. Yang bener. Nah. Kita mesti belajar. Sudara. Membiasakan. Ini latihan. Membiasakan diri kita. Bahwa untuk. Untuk kita. Untuk kita mau masuk ke dalam supernatural. Kita mesti masuk untuk melihat. Apa yang Tuhan katakan. You shall do. Apa yang aku lakukan. Bukan akan kamu lakukan juga. Bahkan yang lebih besar akan kamu lakukan. Itu mesti. Mesti kita digest. Mesti kita renungkan. Sampai kita. Expecting. Untuk terjadi. Ya. Mungkin gak terjadi. Mungkin dalam proses itu. Kadang-kadang masih belum terjadi. Tapi kita mesti punya expectation. Bahwa itu akan terjadi. Nah. Kalau sampai kejadian. Kita jangan bilang. Oh. Hebat ya saya. Bukan. Jangan sampai kita jadi kebingungan. Kalau terjadi. Kita bilang. Thank you Tuhan. Thank you. Yang supposed to be. Itu terjadi. Gitu. Ya tapi kita lagi belajar kan. Nah. Tapi kita harus belajar ini. Gini. Caranya belajar itu. Firmanya di digest dulu. Setelah kita tahu kebenaran. Kebenaran itu akan set us free. Kebenaran itu. Akan menolong kita. Bahwa. Kalau kita sampai kebingungan. Kebingungan orang receive miracle. That is hati yang keras. Jangan punya hati yang keras. Jadi dari mulai sekarang itu. Mulai latihan. Untuk mempunyai soft heart. Kepada janji-janji Tuhan. Kita percaya. Apa yang Tuhan janjikan akan terjadi. Apa yang Tuhan janjikan akan terjadi. Kalau belum terjadi. Kita bilang. Tuhan. Yang salah dimana Tuhan. Saya bilang. Saya mengajarin ini. Bukannya saya sudah hebat. Saya sudah bisa. No. No. Saya masih. Masih. Saya bilang gini. Ini saya melihat. Siapa sih. Orang seperti Martha. Seperti Delvin. Seperti. Siapa namanya. Lisa gitu. Itu orang yang. Bisa nerobos. Berani jalan. Orang yang kayak gitu. Saya ngarepin. Firman Tuhan ini. Bisa. Mereka tangkep. Itu orang-orang yang seperti itu. Dan jalan. Maju. Dan ngalamin. Gitu. Kalau buat saya. Saya ini. Otaknya masih. Jalannya banyak sekali. Jadi kadang-kadang. Jalannya slow gitu. Tapi saya percaya. Ya saudara. Saya gak membatasi diri saya. Saya percaya. Kalau saya intuit. Tuhan. Tuhan pimpin. Saya bisa lakukan. Tapi. Saya melihat firman Tuhan ini. Powerful. Buat orang-orang yang modelnya. Seperti Davin. Seperti Lisa. Seperti Martha gitu. Yang punya mighty spirit. Untuk mau nyelonong. Itu akan duluan. Mereka akan ngalamin. Asal sudah merenungkan firman ini. Buat orang-orang yang timid. Yang gitu. Mungkin. Makan waktu gitu ya. Tapi. Buat mereka. Nah. Saya inginnya di dalam gereja ini. Orang-orang yang model kayak gitu. Ayo bangun. Ayo dapati firman Tuhan itu. Dan. Mulai jalan. Mulai jalan. Kemarin ini. Mata sama Del. Sama Delvin. Mata sama si Lisa. Di cell groupnya dia. Doakan. Cell group. Cell group. Ininya. Doakan. Baktisan roh kudus. Terjadi baktisan roh kudus. Nah. Kalau gitu itu. Mereka kan. Excited gitu. Saya juga bisa dipakai. Iya. Semua kita. Dan saya ngarepkan apa yang kita pelajari ini. Jangan sampai kita cuma. Ya. Good buat si Anu. But no. Kita semua. Hayu berlumba-lumba. Saya. Saya ingin kita semua berlumba-lumba. Suara-suara. Saya percaya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri. Tadi yang saya bilang. Si Sam ini bilang ngeliat di dalam ruangan ini. Saya bilang. Doa di sini. Bible study di sini. You know. Firman dikasih. Doa di inikan. Terus gitu. Supaya. Kita ini semua. Juga dengerin Tuhan. Pendoa-pendoa. Mendengarkan Tuhan. Siapa sih memang assignment ini. You know. Siapa yang gerak-gerak. Ayo jalan. Gitu. Kayak dikasih assignment. Kamu do this. Do this. Lakukan gitu. Tapi. Dasarnya mesti firman Tuhan. Mesti kuat. Kalau enggak kita ngambang. Kita floating. Kita percayanya sama. Ininya orang. Apa ini. Ajaran orang yang enggak ada biblical-nya. Itu. Bahaya. Sudah. Nanti saya. Kalau saya ada waktu setelah ini. Kalau saya ngajak mengenai. How to find God's will dalam hidup kamu. How to follow. How to. Ini. Apa. Fulfill God's will. Itu. You have to know the word. Kalau kita enggak tahu the word. Kita bisa ngawur. Kita bisa ngawur loh. Banyak. Banyak firman-firman Tuhan yang diberikan. Tidak ada foundationnya. Enggak ada. Enggak ada dasarnya di dalam. Ini. Banyak. Kotbat-kotbat yang enggak ada dasarnya dari firman Tuhan. Nah kita jangan. Kita yuk belajar. Where is the word. Dari mana dasarnya. Jadi kita mesti bisa reach to the place where we are more moved by what God said. Daripada apa yang dunia katakan. Kita lebih banyak move. Lebih bisa move. Lebih daripada janji Tuhan. Di dalam janji Tuhan. Daripada apa yang kebanyakan terjadi di dalam dunia ini. Kita mesti. Itu. Mesti. Keluar dari itu semua. Kita mesti. Mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Kemudian kita lihat. Di dalam Markus 8. Ayat 1-10. Markus 8. Ayat 1-10 itu mengenai. Setelah itu tuh ya. Tadi Markus kan. Markus 6. Ini Markus 8. Just beberapa hari setelah itu. Kan. Tuhan memberikan roti. Membagikan roti pada 5.000 orang. Nah sekarang yang kumpul 4.000 orang. 4.000 orang. Di Markus fasal yang ke-8. Nah. Pada waktu itu. Tuhan berkata begini. Hatiku katanya ayat yang kedua. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari. Mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang. Kata Yesus ke rumahnya. Dengan lapar. Mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Nah sekarang. Murid-muridnya menjawab. Nah sekarang sudah lihat. Kenapa? Dibilang keras hari. Murid-muridnya menjawab. Bagaimana di tempat yang sunyi ini. Orang banyak. Orang dapat memberi makan roti sampai kenyang. Enggak ingat itu. Just few days ago. Dari 5 ketul roti. Dua ekor-ekor. Tuhan berkata. Dari mana? Nah. Balik lagi. Kepada manusia lagi. Balik lagi. Kepada natural lagi kan. They are walking. Sama the worker of the miracle. Of miracles. Tapi. Tuhan sudah demonstri. Tuhan sudah lakukan. Pada saat kejadian yang sama. Mereka balik lagi. Kepada natural lagi. Balik lagi. Cara berpikirnya ke natural lagi. Gitu kan. Tiba-tiba. Bagaimana di tempat yang sunyi ini. Orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Yesus bertanya kepada mereka. Berapa roti ada padamu? Tuhan masih sabar. Berapa roti ada padamu? Jawab mereka tujuh. Lalu. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu. Ia mengambil ketujuh roti itu. Mengucap syukur. Memencah-mencahkannya. Dan memberikan kepada murid-muridnya. Untuk membagikan. Dan mereka memberikan kepada orang banyak itu. Pecah-pecahkan. Sekarang empat ribu orang. Berapa hari yang lalu lima ribu orang. Ini empat ribu orang. Makan semua. Kumpulkan sisanya. Sisanya kumpulkan ada berapa? Tujuh bakul. Yang kemarin berapa hari yang lalu sisanya berapa? Dua belas bakul. Ini tujuh bakul. Nah. Udah. Sekarang kita masuk. Kedalam ayat yang keempat belas. Kemudian. Ternyata murid-murid Yesus itu ada in between. Ada satu kejadian dulu. Terus kemudian. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya. Berjaga-jagalah. Dan awaslah terhadap ragi orang Farisi. Dan ragi Herodes. Tahu kan cerita ini? Maka mereka. Ini murid-muridnya berpikir-pikir. Dan seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Ia berkata. Mengapa? Kamu memperbincangkan soal tidak ada roti. Belum juga kah kamu faham dan mengerti. Telah degil kah hatimu. Di dalam bahasa Inggrisnya. Is your heart still hardened? Kamu mempunyai mata. Tidakkah kamu lihat? Kamu mempunyai telinga. Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5 ribu orang itu. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka. 12 bakul. Knowledge-nya masih ada kan? Dan pada waktu 7 roti untuk 4 ribu orang itu. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka. 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka. Masihkah kamu belum mengerti? Tadi katakan. Kamu masih degil dah. Hatimu masih kerasa. Enggak ngerti-ngerti dah. Nah ini saudara. Saudara. Ini bukan cuma ngomong sama murid-murid Yesus saja. Sama kita semua. Berapa tahun saudara udah di gereja? Berapa puluh tahun saudara udah dengar firman Tuhan? Berapa puluh tahun saudara udah tahu? Bahwa Yesus melakukan miracle. Dan Tuhan Yesus berkata. You shall do what I do. Saudara-saudara kalau baca ini. Saya tahu saudara. Dengan ngajar ini. Bahayanya banyak. Saya bakal ditantang macam-macam. Tapi saya gak takut. Saya gak bilang I am arrive. I am learning. Tapi saya mau challenge semua orang di dalam gereja ini. Saya mau challenge. Saya bilang ayo lari. Mungkin kamu lari lebih cepat dari saya. Saya mau challenge. Jangan kita terus-terusan cuma jadi jemaat yang cuma dengar, 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 dengar terus-terusan. Dengar, dengar, dengar. Ayolah. Berani ambil resiko saudara. Orang sakit tumpangin tangan. Ayo kita mesti ini. Kita mesti belajar. Ayo kita mesti belajar bagaimana firman itu kita digest. Sampai itu menjadi reality dalam diri kita. Saya tadi kembali barusan gini ya. Saya baru-barusan kemarin ini. Saya baru-baru renungkan lagi. Saya nyiapin ini. Saya renungkan. Saya lihat Tuhan. Saya kembali belajar. Apa lagi sih Tuhan? Bagaimana sih cara saya berpikir? I know Tuhan berkata. You have the mind of Christ. Saudara baca ayat-ayatnya semua ada. Kita ini punya the mind of Christ. Saudara tahu gak? Kita punya the mind of Christ. Jadi jangan operate pakai mainnya kita terus. Saya kalau satu kali kalau saya bisa lihatkan di Youtube. Anak kecil. Empat tahun atau lima tahun. Bisa quote firman Tuhan loh. Gini. Mamanya bilang. First Corinthians 5 verse 10. Nah, 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 nah. Oke. Roman 5 verse 5. Nah, 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 nah. James segini ayat segini. Nah, 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 nah. Udah gitu. Genesis ini ayat segini. Nah, 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 nah. Udah gitu. Saudara tahu gak? Sampai berapa puluh ayat mamanya ngomong. Kesana, kesini, kesana. Anak ini bisa kuat semua. Umbur empat tahun kalau gak salah. Anak laki. Terus. Sampai udah berapa puluh ayat. Udah gitu. Mamanya bilang. Satu korintus enam ayat sekian. Anaknya dia diem. Setak. Gak ingat. Terus mamanya bilang. Now, what do you have to say? What do you have to say? I have the mind of Christ